Jadi lihat suasana malam di pelabuhan, aktivitas nelayan yang pulang melaut, kayaknya seru ya. Angin besar nelayan suka mujur, ini juga ada banyak tuh, yang pakai ban karet, di pinggir lagi, di pas gelembungan ombak, bukan pecahan ya, kalau pecahan ini di daratan, itu gelembungannya tuh. Nah Ujang barengan Aderian Akibo, nah kalau barengan, enggak dia 26, kalau Aderian itu tanggal 27, dan udah pelunasan juga, terus tinggal pelunasan ke resto, insya Allah di hari Kamis atau enggak Jumat ya, karena Kibo lagi sibuk juga. Jadi nanti pelunasan ke resto yang ada di kampung turis, acaranya Aderian. Jadi planningnya itu, pagi dijemput sama Kibo, habis itu diantar ke pondok langsung, ke hotel langsung itu Monggo, tapi nanti Kibo mau coba tawarkan, mau keliling dulu enggak ke Pantai Timur, untuk menikmati sunrise dulu kah, atau gimana, mau sarapan sambil nongkrong, lihat sunrise, atau gimana, nanti terserah Aderian. Tapi kalau mau menikmati view Pantai Timur itu harus lewat jembatan merah, jembatan Cikidang. Pokoknya nanti Ibo kontak-kontak dulu sama Aderian, planningnya itu seperti apa. Nah setelah itu udah di hotel, mungkin suruh istirahat dulu, terus nanti kita ketemu lagi di malamnya, di kampung turis. Jadi kita mau ajak rombongan Aderian yang 40 orang itu untuk hunting sunset di area kampung turis. Setelah itu acara makan malamnya, acara makan malamnya itu kayak para semanan gitu. Insya Allah mungkin Kibo juga bikin dokumentasi video untuk Aderian sama rombongannya. Kos Nujunaun di Pangandaran, saya orang sini, Kak. Saya mah orang sini, Kak. Orang babakan. Jadi besok di hari Kamis itu pelunasan resto, terus DP motor, karena dia juga mau sewa motor Matic, motor Beat selama 24 jam. Terus dia mau sewa ATP 5 unit, jadi Kibo juga yang ngurus, jadi tinggal pake-pake aja. Jadi begitu kesini itu dia tinggal, ah ini, 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 bahkan untuk beli jambal pun Aderian titip ke Kibo, jadi nanti tinggal ambil aja gitu. Jadi mereka itu tinggal menikmati liburannya saja gitu. Jadi udah gak usah repot kayak nyari oleh-oleh atau apa gitu. Dan untuk harga juga bakalan sama, kalau kalian beli sendiri pun harga segitu, kayak jambal 130, lewat Kibo juga sama, segitu. Mau beli sendiri pun sama harga. Jadi itu mah tinggal pilih aja, mau disiapkan atau mau belanja sendiri, ya monggo. Nepangkan atau Tici, Saga, oh iya sok. Saya mau orang sini, ah, lahirnya di Pangandaran, dulunya ada di Kalen Buaya. Tapi semenjak setelah tsunami, saya pindah ke Babakan. Beli tanah di Babakan yang disini dijual. Mestinya jangan dijual yang sekarang menjadi Hotel Jeng Ratu di Jalan Kalen Buaya.